Halo, good morning all students, how are you today? Good morning Lois, good morning Lois Pan, good morning Jordan Joshua, good morning Jessica, good morning Giselle, good morning Seankai, good morning Catherine, Yisselin Jaya, Lionel, Kuo, Carla, Steven, Carlos, Carly, Chelsea, Hai Hari ini hari Jumat tanggal 22 April Kita sudah menjelaskan materi belajar kita di buku SPS sudah tuntas ya Bab 7 sayang, ingat kita bab lagi, bab 8 masih ada Nah, namun Hari ini Chloe kita memakai buku Sain sayang, ayo Buku Sainnya dibuka di halaman 58, 58 Halaman 58 Sudah? Yang di kelas sudah dibuka kok bukunya Seperti Miguel, bawa buku lengkap ya Oke Ya, Miguel bawa buku lengkap Oke, good job Baiklah Kita lanjut ya Belajarannya Langsung saja Kita baca dulu nih tekstnya Kita baca tekstnya Unit 7 di halaman 58 Temanya adalah Light Cahaya Look at the teacher below that answer the questions that follow Ini ada cerita dulu ya Ada ceritanya ya Oke Coba yang baca ini ceritanya adalah Carly's friends to go Silahkan Carly's The children love the bright lights of the city Especially at night The electric lights shining from all the buildings are very bright Because of these bright lights You cannot clearly see the stars in the sky over the city at night During the day there is light everywhere The sun in the sky, the traffic lights And some cars that still have their headlights on after the rain All this light means that people in the city use a lot of electricity The children love the bright lights of the city The children love the bright lights of the city The lights are shining from all the buildings are shining from all the buildings are very bright But the traffic lights and some cars that still have their headlights on after the rain All this light means that people in city use a lot of electricity Terima kasih Terima kasih Princella Terus tahu artinya ya Maksudnya apa ini benar gak Nah kita lihat lagi gambar Nah kita lihat lagi gambar The children Coba sambil lihat gambar 4th A và 4th B The children love the bright lights of the city Especially at night Memomena lampu ya Anak-anak menyukai lampu yang sangat terang di ibu kota Terutama pada malem hari Contohnya kamu faut 4D Malam hari jalan-jalan sama tempatnya Ini passa medan Terang enggak? Bukan enggak suasananya kan banyak lampu yang sangat terang. Jadi malam hari kamu sangat tenang. Karena kamu disini hari sama lampu-lampu di kota yang sangat cantik ya. The electric light shining from all the buildings are very bright. Ya, kita lihat gambarnya. Lampu listrik yang bersinar dari semua bangunan gedung-gedung di kota Medan itu sangat terang sekali. Ya kan? Bukan gelap, tapi sangat terang. Karena dihiasi dengan lampu-lampu yang sangat cantik, terang. Dan kamu jangan suka sekali jalan-jalan malam misalnya. Karena cahaya terang, kamu tidak dapat melihat bintang-bintang di langit di atas kota pada malam hari. Kalau sangat terang lampu disini, tapi kalau gelap kan bisa lihat di atas kota-bintang di atas kota. Ya. Kalau terang banget, gimana mulia ada lampu di gedung-gedung ya kan? During the day, there is light everywhere, the sun in the sky, the electric light, and some cars that still have their headlights on outside the rain. Pada siang hari, ada cahaya matahari. Jadi, kita sepertinya tidak bisa lihat di atas kota. Kalau siang hari ada cahaya, karena kalau cahaya matahari itu juga terang bendera. Kemudian, kita pakai lampu, kendaraan kan juga pakai lampu juga kan? Banyak cahaya lah kalau siang hari. Itulah intinya ya. All this light means the tip-up, the tip-up, the tip-up, the tip-up, the tip-up, the tip-up, the tip-up. Jadi, semua orang di kota Medan membutuhkan cahaya. Khususnya untuk penerangan ya. Atau lagi mistrik. Jadi, kita tidak akan bisa jauh-jauh dari yang namanya apa? Piala lampu atau elektrisiti mistrik. Itu maksudnya. Pertanyaannya, saya mau panggil. Oh, sorry. Sekarang ini. Oke deh. Nombuan ya. Nombuan. Bidiran siapa nih yang baca pertanyaan? Coba dulu Lionel. Tapi harus jelas ya suaranya Lionel. Bisa? Oke, dan silahkan Lionel. Which part shows daytime and which part shows nighttime? Day, part A. Nombor 1. Bapak jawabannya? Part A. With part show daytime and which part show nighttime. Bagian Nana yang menunjukkan siang hari. Bagian mana? A. Part A. Oke, part A. Kemudian, bagian Nana yang menunjukkan malam hari. B. B. B ya, part B. Oke kita. Cek dulu jawabannya. A and B. Oke. Sekarang nomor 2 ya Lionel. Baca lagi. Tuliskan contoh bagaimana orang menggunakan cahaya atau penggunaan listrik untuk penerangan. Contohnya apa? Tuliskan contoh bagaimana orang menggunakan cahaya atau listrik. Ada kok di teksnya ini jawabannya? Kalau kita ambil. Ini bisa jawab. Tentanya apa-apa tuh ada tuh Pak Lionel. Halo Lionel. Tapi sudah ada dibaca di teksnya oleh si Princey Long. Iya, bahasa istrinya kan disini kok tidak ada sayang. Istrinya jendikan. Nah, ya. Tuliskan contoh bagaimana orang menggunakan cahaya. Terserah mau listrik, mau sayangnya ke hari. Contohnya apa? Bisa Lionel. Oke, jadi saya ambil contohnya dari sini aja sih. Dari teksnya, nah seperti ini. Kalian boleh salin, tapi dibaca kembali ya. Oke, nah yang baca adalah Paralys Prince to Go. Silahkan Paralys. Halo. Ya, ayo ya. Write down some examples. People use light for traffic night and for the car's headlight. Oke deh. Thank you ya, Carly. Wah, hebat nih Carly. Wah, bisa listriknya. Wah, bisa. Thank you. Boleh salin ya. Kemudian Catherine. Coba Catherine baca ulang. Number one and number two. Silahkan Catherine. Which part show day time and which part show night time? Day part A, night part B. Write down some example of how people are using light. People use light for traffic light and for the car's headlight. Dikulis, Catherine. Sudah ya. Oke, sekali lagi yang PPMC deh. Coba Miguel. Mana nih Miguel-nya? Nah, Miguel saya selesai baca ya. Miguel. Ya, silahkan. He called? No, he called. Number two. Sudah ya. Oke, next time. Kalau dipanggil lagi nama Miguel harus besar suaranya ya sayang ya. Karena teman-teman yang di rumah juga harus memengaruhkan Miguel. Untuk mencoba pertanyaan ke-7. Iya, harus gelas dong. Next time ya Miguel. Harus percaya diri. Thank you. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Ini halaman selanjutnya. 59. 59. Sources of light. Bright and dim light source. Sumber cahaya. Sumber cahaya. Sumber cahaya. Sumber cahaya. Sumber cahaya terang. Dan ada yang gelap nih. Atau redup. Dim light source. Ada cahaya yang redup. Ya. Di sini disuruh ini ya. Disuruh gambarnya. Baca dulu ya petunjuknya ya. Coba Miss Pandil dulu yang baca petunjuk adalah Chelsea Natalie. Coba Chelsea. Satu. Not are like source are the some. Some are bring. Some are dim. A draft. A draft and label. A very bring like source. A very dim like source. Thank you ya. Chelsea. Oke. Sumber cahaya yang serang dan cahaya redup atau agak gelap ya redup. Oke. Not are like source are the same. Some are bright. Some are dim. Di sini kita lihat redup ya. Draw and label. A very bright like source. Bright. Coba kamu gambarkan. Contoh dari sumber cahaya yang serang. Contohnya apa kira-kira? Rampu boleh. Kan banyak ya. Apalagi. Yang hari. Apa? Desan boleh. Coba gambar. Desan. Coba kan. Ya. Sementara yang dim ini yang gelap. Dim yang gelap. Desan apa? Ya agar redup untuk serang-serang gitu maksudnya. Boleh. Boleh. Terserah bebas. Ada yang redup serang-serang gitu. Min. Bulan boleh. 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 Silahkan. Boleh loh. Bulan pertama ya. Bulan pertama? Boleh. Dim ya. Yang dimnya agak redup. Agak gelap. Yang redup. Nah, nak. Kamu bisa balik menggunakan bulan? Tidak kan? Nah, udah. Ya redup. Bulan pertama juga boleh. Banyak contohnya. Ini matahari lah. Kenapa sayang? Kenapa? Ya gambar aja sayang. Bicaran buat matahari. Dia selesai. Kan enggak harus bagus. Yang penting gambar udah gitu ya. Yang penting harus di coba buat sendiri lah. Sudah? Oke, sekarang kita ajak pertanyaan yang bagian D. Squall. Coba Squall. D. When would you use the bright light source? C. When would you use the deep light source? Squall. Dengarkan ya Squall. Yang bagian D ini. Squall. Halo. Halo Miss. Oke. When would you use the bright light source? Kira-kira Squall ini kapan menggunakan sumber cahaya terang? Ketika kapan? Squall menggunakan sumber cahaya yang sangat terang. In every noon? In every noon? In the night? Atau in the day juga boleh. Atau isi aja Squall. Nah yang bagian sih Squall bisa ulangi baca Squall? When would you use the dim light source? Kapan Squall menggunakan sumber cahaya yang rebut? Kurang-kurang maksudnya. Ketika kapan? Ketika kapan? Siang. Siang. Oh iya. Ini lah. Kembalikannya lagi. In the day atau in the night? Boleh ya kamu tulis seperti ini. Atau punya joget yang lain juga. Silahkan. Ini saya menggunakan ini pada saat mati lampu juga boleh ya. Atau sensor. Sensor ya kan? Misalkan berubah sensor kalau mati lampu. Benar gak? Ya sebelumnya kabur. Ya kan? Seperti ini tentunya. Oke. Sedang menulis? Sedang menulis ya asal. Kita lanjut bagian nomor 2. The start is very blank blank blank. Saya mau panggil untuk soal kedua. Chloe Annabelle. Baca pertanyaannya ya Chloe. Ini soal kedua nak. Yang ini kembali kalian. Sudah esang. Sudah ya. Oke. Silahkan Chloe. The start is. The start is very next source of light. It's like a contest if you do not sit there. Like three things you can do. It's like a contest if you do not sit there. Sudah? Oke. Thank you ya Chloe. Coba diulangi lagi dulu deh. Parla Lifi Tessa. Silahkan Parla Lifi. The start is a very great source of light. It's like a term used if we do not take care. What three things you can do to stay safe on Sunday day. Parla Lifi, halo. Ya Lifi. Oke dengarkan. The start is very right source of light. Matahari. Matahari adalah sumber cahaya yang sangat terang. Matahari adalah sumber cahaya yang sangat terang. It's like a car. Come. I keep me don't take care. Namun, ada dangersnya nih. Karena, namun, saking serangnya cahayanya ini, sumber cahaya, bisa juga membahayakan kamu. Apabila kamu tidak menjaga tubuhmu. Contoh, ini contoh ya. Kalau di siang hari yang sangat teris, kamu tidak boleh menangkap matahari langsung. Mata kita ini langsung menangkap ke apa? Kelangup. Biasanya, tidak boleh. Iya, beneran. Ada setiap anak. Tidak boleh langsung-langsung mata lirat. Tidak boleh kamu lihat langsung. Tidak boleh begitu. Contoh. Contoh lampu ini matahari. Kamu lihat langsung. Tidak boleh. Kenapa? Bisa membahayakan mata kamu, Pak. Mata kita bisa rusak. Harus menggunakan apa? Mata lirat. kalau meriah lampu gak apa-apa tapi lama-lama kamu juga jadi peka ya, makanya agak pedas ya pedas ya, makanya ya pedih, perih ya coba dulu Jessica lama-lama menetap lampu bagaimana mata kamu, tahan gak? satu menit aja deh pasti perih nah, ya kan ya kan, girita-girita ya, pekat terhadap langsungnya lampu apalagi matahari nah, jadi pertanyaannya para lisit what three things you can do to stay safe on Sunday tuliskan tiga apa yang kamu lakukan untuk menjaga tubuhmu supaya tetap aman untuk dalam kegiatan di siang hari ini, kami dari matahari apa yang kamu lakukan kira-kira dari gambar ini lihat sebanyak kalau kita mau keluar nih emang kamu keluar begitu aja biasanya apa yang harus kamu lakukan untuk melindungi tubuhmu gitu bisa, bisa halo Kara 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 Paknya sedang off ya oke lah, coba para lisi buka lu mikrofonnya sayang ya miss boleh kamu seperti ini jawabannya coba silahkan baca pembahasan use umbrella lay in door put on hoodie cover up nah boleh kalau punya jawabannya lain juga silahkan ditulis ya Carla jadi gak masalah ya ini benar nih use umbrella jawabannya si eksel nah ya boleh lah boleh pakai payung pakai payung supaya gak sakit atau gak panas kepalanya boleh kenapa cover up cover up play in door put on hoodie oke jaket ya atau menggunakan ini ya kopsisinya si Jenny jadi gak langsung matang hari ya sayang ya nanti bisa 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 jangan ya harus menggunakan apa tadi Jenny baca matang silahkan baca ulang oleh temennya yang bernama Jessica silahkan baca ulang Jessica jangan main situ ya Lois Lois jangan ya Lois jangan enak ayo Jessica baca ulang The sun is very The sun is a very bright sound of light it's like cloud hung as if we do not take care write three things you can do to stay safe on sunny day day A as umbrella B play indoor pad on hoodie on C cover up cover up oke finish ya Jessica kita lanjut ya Jessica oke object that reflects light sudah nyelamat 60 benda yang memantulkan cahaya refleksor are object that reflect like your light coba dulu Grace baca ulang guys refleksor are object that reflect light very well hey circle the reflect colors in this picture Grace halo Grace halo Miss ya disini maksud begini ya Grace refleksor itu adalah benda yang memantulkan cahaya ya misalnya car mirror apa ini car mirror Grace kaca mobil ya bathroom shower handuk handuk oke book buku 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 tintel bukan ini pertunyakan bukan oke metal sendok kira-kira mana Grace yang bisa memantulkan cahaya yang sangat baik very very well grace iya misalnya grace tapi aku yang jawab oke coba grace halo grace one two three ah grace masih bingung ya jawabannya ini camera and etac food excel yang benar ya oke boleh 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 ditingkar boleh dicentang gak salah yang penting kamu pandai saja thank you ya grace oke deh itu aja deh soalnya sedikit ini sudah ya kita lanjut ya nah sekarang yang baca ini disemangin dulu Jericho ayo boleh lihat bukunya draw and label gambar dua pemangkulan sahaya contohnya apa contoh bendanya ini saya kasih ya boleh boleh kamu gambar gelas ya ini bendanya kemudian gambar ini atap atap rumah juga boleh ya atau benteng ya benteng jadi ini bebas ya misalnya ini saya mau gambar yang lain saya gak mau gelas gambar ini jendela boleh sayang jendela yang berbahan kaca ya kan banyak kan nah jadi gak harus gelas gitu kita gambar sendiri kan pokoknya gambarnya biasa aja gak harus bagus-bagus amat ya yang penting kamu ngerti gitu oke kita lanjut aja deh yang paling kedua ayo kita mau baca Kenjin mau baca sayang soal keduanya mau baca aduh kenapa gak mau baca Kenjin kenis tanggal yang tangan ya Prince dello coba Prince mau baca soal kedua ya paleodoscope paleodoscope use mirror to make patterns hold a mirror on the mirror line in the space copy pattern you see in the mirror sudah Pak Prince lho paleodoscope itu gambarnya ini paleodoscope itu digunakan pada cermin nah lihat inilah dia pada cermin paleodoscope menggunakan cermin untuk membuat pola nah tugasnya Prince lho contoh misalnya ya nah ini kan ada garis ada garis terus ada pola bunga ya Prince lho harus menyalin pola yang ada di garis sebelahnya di garis yang sebelah bisa bisa nah tebalah itu aja yang diperintahkan Prince lho harus menyalin gambar yang ada di garis sampingnya di sebelah ini seperti ini juga namanya dia becerbin nah ya salirlah pola yang Prince lho lihat di cermin ini copy dekatan beauty in the mirror itu maksudnya harus semuanya bagus ya Prince lho oke nampakkan kalian sudah menyenangkan nah kira-kira seperti ini Prince lho ini punya miss ya iya seperti itu saja harus mirip hubungan dengan contohnya Prince Nikola baiklah kalau gitu kita lanjut ya di halaman 61 source of life ya ada pertanyaan yang mengenai cahaya lampu sudah Prince lho oke baik ini mau panggil sekolah yang baca pertanyaannya kalau kurang jelas nak lihat langsung dari buku boleh ya kalau kurang jelas boleh sekolah lihat langsung dari buku coba sekolah dulu yang baca iya karena sama boleh pertanyaan like allow us to kita cahaya memungkinkan kita untuk titik-titik jawabannya apa penjual si di di si ya di 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 oke benar ya si nombor tu kasih sual produk their own light bang 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 produce their own life titik menghasilkan cahaya sendiri bi 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 gantianya mis panggir yang lain oke dulu ya oke waktunya mau habis nih 3 menit lagi siapa ya coba dulu siapa yang belakang Celsi coba Celsi dulu Celsi nomor 3 coba yang di close semangat banget ini mau jawab ya straight of a light is cut is kemampuan ya kemampuan ya kemampuan atau kekuatan saya disebut B Miss B atau B? B Lexars B, B right now oke nomor 4 yang PTNC coba dulu Excel, Excel, Excel kalau kalian diganti ya kalau suaranya plus saya ganti yang lain saja ulangin when 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 oke oke miss miss terjemahkan ya nomor 4 ketika cahaya memantul dari suatu bahan bahan tersebut dinamakan apa? resektor kita cek jolong oke nomor 5 kita jantikan siap PCNC oke oke soalnya kalau kecil diganti oke 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 sumber cahaya yang kekal oke 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 oke